Selamat menikmati Apa itu gizi seimbang? Apa gizi seimbang itu 4 sehat 5 sempurna? Pada tahun 1990, 4 sehat 5 sempurna telah diganti oleh pedoman gizi seimbang Lalu, bagaimana pedoman gizi seimbang itu? Hal pertama ialah mengonsumsi beratam makanan dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh Di antaranya makanan harus mengandung zat tenaga, yaitu sumber karbohidrat yang terdapat pada makanan pokok Zat pengatur, seperti vitamin dan mineral yang terdapat pada mua dan sayur Yang terakhir ialah zat pembangun yang mengandung protein, yaitu protein nabati dan hewani Batasi konsumsi gula, garam, dan minyak agar terhindar dari diabetes, hipertensi, truh, dan jantung Minum air yang cukup, yaitu minimal 8 gelas atau sama dengan 2 liter per hari Karena kebutuhan tubuh paling besar ialah kebutuhan air Selain mengonsumsi beragam makanan, juga harus diimbangi dengan pola hidup sehat Di antaranya menjaga kebersihan diri dan lingkungan Istirahat yang cukup Dan melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari Kita juga harus menantau berat badan dalam potas normal agar terhindar dari obesitas dan gizi buruk Oleh karena itu, mari terapkan pedoman diri seimbang untuk sehari-hari Agar bangsa sehat berprestasi Mari kita cuci tangan Mari kita cuci tangan Enam langkah berurutan Enam langkah berurutan Rasanya dulu dengan air Peri sabun baru mulai Gosok dua telapak tangan Gosok punggung tangan kiri Gosok punggung tangan kanan Juga telapak tangan Juga telapak tangan selajari Dua tangan kuncikan Ibu jari kiri kusok memutar Ibu jari kanan kusok memutar Ujung jari putarkan Jari kanan jari kiri Bilas air mengalir Keringkan dengan sempurna Versi kedua tangan kuncik Keemiju Insya Kering Kering L 다루 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton